Tidak perlu pamer kalau ada yang pindah keyakinan Saya pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Study Tidak perlu pamer kalau ada orang yang pindah keyakinan Contohlah pendeta HTT Setiap orang yang minta dibaptis Kami suruh kirim KTP Di KTP itu kelihatan Dia keyakinannya apa? 205 orang Saya sudah baptis dari keyakinan di luar Kristen Tidak dipamer-pamerin Pak, enggak Saya tidak pernah memamerkan Sudara-sudara mari sini yuk di video Anda pindah keyakinan dari luar Kristen menjadi Kristen Itu namanya pamer Saya enggak pernah pamer Dan sudah sering di cross-check Sudara-sudaraku umat Mukalab Mukalab sering tanya Pak HTT Ada enggak yang dari luar Kristen dibaptis oleh Pak HTT? Ada Bisa kami cross-check Pak Silahkan tuh orangnya tanya Ketika ditanya saya tidak pernah dampingin Biarin aja ditanya sendiri KTP-nya dicek sendiri Ini KTP-mu apa? Oh iya KTP-nya ini Kenapa kamu ditanya sendiri? Biarin aja mau ngaku gimana ya Kenapa kamu bisa pindah keyakinan Dibaptis sama pendeta HTT dan seterusnya Kami tidak pernah pamer Bandingkan dengan Mukalab dan Tritunggal Tritunggal itu dari protestan Dari karismatik Dari itu selalu pamer Sudara-sudara Ada umat dari sebelah Pindah keyakinan Itu bukan pindah keyakinan Itu cuma ganti atribut Termasuk para Mukalab kan Ada acara Acara pengambilan Apa itu Ya apapun namanya lah ya Pindah iman Dari katolik misalnya Atau dari protestan Atau dari karismatik Pindah menjadi Mukalab Ya perpindahan iman katanya Nggak ada itu Bukan perpindahan iman Cuma ganti atribut Dari dasi ganti jenggot Kenapa Pak HTT Sama-sama menolak Yesus Allah Mereka bukan Kristen Katolik bukan Kristen Karismatik bukan Kristen Pentakos bukan Kristen Advent bukan Kristen Ortodok bukan Kristen Mereka itu tritunggal Penyembah tritunggal Maha Maha sesat Mereka tidak Mereka itu Jadi Mukalab itu bukan pindah Keyakinan Pindah atau ganti atribut Dari dasi ganti jenggot Kebalikannya Kalau dari luar itu Masuk ke katolik Ke protestan Bukan pindah iman Dari jenggot Ganti jadi dasi Cuma itu doang Sama-sama menolak Yesus Allah Ya Pak HTT Betul Nah Kalau HTT Tidak kaleng-kaleng Mereka betul-betul Pindah keyakinan Dari non-Kristen Menjadi penyembah Yesus Kristus Jadi Kristen Bukan jadi tritunggal Maha sesat Ngerti? Bedanya disitu Jangan pamer Kalau ada orang itu Contohlah HTT Kami tidak pernah pamer Dalam waktu 6 tahun Membaptis Berapa Pak? 1200 orang 205 Di antaranya Dari non-Kristen Jelas KTP-nya Non-Kristen Tapi kami Apakah sering Pamerkan itu? Enggak Ya Itu hak Masing-masing ya Orang Mau pindah keyakinan Itu hak Masing-masing Mereka sudah sadar Untuk Selamat itu Harus jadi Kristen Yang Alkitabia Dibaptis Dengan benar Alkitabia Supaya namamu Tertulis dalam Kitab kehidupan Enggak kaleng-kaleng Anda jadi katolik Anda jadi protestan Jadi karismatik Jadi mormon Itu bukan Kristen Dan tidak ada Jaminan keselamatan Tritunggal Tidak ada Ya Tritunggal Tidak pernah ada Yang masuk surga Kalau ada Tritunggal Masuk surga Tak sembah itu Para Allah Rombongan Para Allah Kalau mau selamat Jadilah Kristen Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Tapi mereka Gimana Pak Kok gak padat Tepat Biarin aja Karena nanti Untuk persiapan Peranggar Makedon Dia harus menurunkan 35 generasi Jadi clear Jangan pamer Kalau ada Orang pindah Keyakinan Ya Contohlah Pendidikan HDD Yesus berkata Akulah Allah Kamu semua Anak-anakku Yesus pastikan Dia jamin surga Yesus Kristus Tuhan Allah Satu-satunya Mari tinggikan dia Mari muliakan dia Yesus Kristus Tuhan Allah Satu-satunya Bertakta dia di surga Memerintah penuh kuasa Semua bumi surga Menyembah dia Yesus Tuhan Allah Jadi very clear Jangan pamer Kalau ada orang Pindah keyakinan Sesungguhnya itu Tidak pindah keyakinan Cuman ganti Atribut Contohlah pendidikan HDD Tidak usah pamer-pamer Tapi ini bukan kaleng-kaleng Benar-benar Pindah imah Menjadi Kristen Penyembah Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat menikmati